Halo Sobat Yamamoto, berjumpa kembali dengan saya Ferry di channel Youtube Yamamoto Official. Sekarang di depan saya sudah ada mesin Yamamoto SJ150 Green Grinder. Jika kemarin kita sudah mereview dan menjelaskan cara penggunaan mesin SJ150 Green Grinder ini, hari ini kita akan membagikan beberapa tips cara merawat mesin SJ150 Green Grinder ini. Apa itu tipsnya? Langsung saja. Tips yang pertama, pastikan tegangan arus listrik stabil di angka 220V. Karena apabila tegangan arus listrik tidak stabil atau di bawah 220V dapat mengakibatkan kerusakan pada komponen motor ataupun pada motor itu sendiri. Tips yang kedua, untuk pemakaian mesin ini disarankan penggunaan maksimumnya itu 4-5 jam. Setelah itu matikan mesin dan biarkan istirahat sejenak kurang lebih 1 jam. Dan kemudian dapat digunakan kembali. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak overheat pada mesin. Tips selanjutnya. Tips ini tidak kalah penting sobat. Pastikan mata pisau tidak saling bergesekan saat menyalakan maupun saat akan menggiling bahan. Lalu pak, bagaimana cara mengetahui pisau itu bergesekan dan apa dampaknya? Nah, apabila pisau saling bergesekan akan berbunyi berjetis seperti ini. Dan solusinya adalah tutup kuat handle pintu dan longgarkan handle putar di bagian depan mesin. Karena apabila pisau bergesekan akan menyebabkan mata pisau tersebut pecah ataupun rusak. Tips selanjutnya. Routing membersihkan bagian-bagian pisau dari hasil sisa penggilingan. Nah, tips yang terakhir. Cek secara berkala as atau per yang terletak di dalam bagian mesin. Tepatnya di bagian pisau. Hal ini dilakukan agar memudahkan sobat Yamamoto dalam mengatur tingkat kehalusan dari hasil penggilingan. Nah, bagaimana sobat Yamamoto? Cukup mudah bukan perawatannya? Mesin Yamamoto SC-150 Green Grinder. Mudah digunakan. Gampang perawatannya. Hasilnya memuaskan. Untuk sobat Yamamoto yang ingin membeli mesin ini dapat kunjungi website kita di www.yamamoto.co.id. Tonton terus video-video kita dan jangan lupa di subscribe. Saya Ferry, izin pamit, ingat mesin, ingat Yamamoto. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!